Intro Ya, ini adalah Kawasaki Year 6 Bober Yang akhirnya gue upload ke channel youtube gue Nah, biar sedikit nge-refresh, gue kasih dulu nih cuplikan episode pertamanya ya Dimana pada episode pertama, menceritakan kondisi motor ini pertama kali datang ke workshop Street Art Custom Dan juga proses pengerjaan rangka dan bodi Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Ari Indra dari Street Art Custom Dan gue tau teman-teman banyak yang nanya, saya nungguin video modifikasi Year 6 Bober Sebenernya sih gak ada kendala, cuma ada sedikit revisi di pengecetannya Nanti akan kita tanya sama tersangka utamanya yang bikin lama, ini dia orang Ya, gitu jadi kenapa video ini lama? Ya karena ada sedikit revisi di bagian pengecetannya Kenapa bisa revisi? Nanti kita akan tanya sama tersangka utamanya lah Ya pada tahapan kali ini, pengerjaannya adalah perakitan ulang rangka yang sudah dicelup krum Rangka yang dikrum gak bisa langsung dipasang begitu aja Karena proses setelah pencelupan membuat bagian rangka menebal walau hanya beberapa milimeter aja Makanya ada beberapa bagian yang harus diukur ulang dan dicuner supaya kembali ke ukuran semula Nah setelah rangka selesai dirakit ulang, tahapan selanjutnya adalah adjustment untuk beberapa bagian Misalnya contoh adjustment untuk puas persenelan Karena posisinya yang dari di tengah maju ke depan, kita harus melakukan adjustment ulang Terutama apa lagi ya abis dikrum Kemudian juga untuk adjustment di bagian stangnya Dan juga adjustment untuk beberapa bagian lainnya Dan yang terakhir adalah perakitan ulang perkabelan dan juga untuk fitting body dan pembentukan busa jok Ini bisa dipapras dikitnya ini Ini diisi Bikin gini lah Bikin gini lah Motor ini sempat agak lama pembuatannya Karena ada revisi di bagian pengecetan Kita tanya sama tersangka utamanya langsung aja yuk Nah itu dia kenapa revisi Karena firman ngerasa kurang puas dengan hasil yang di awal Firman ngerasa bertanggung jawab terhadap hasil akhir proses pewarnaan Alhasil, proses pengecetan harus diulang kembali dengan konsep yang berbeda Kalau buat airbrush IR6 ini Gue ngambil konsep techno ya Jadi gold, orange gold, merah gold sama gold Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah setelah komponen bodi motor ini kering Saatnya tim street art custom memasang seluruh komponen bodi motor ini Dari mulai pemasangan sparkboard depan Sparkboard belakang Dan juga tanki motor Ya dan kadang-kadang ada aja ide spontan dari tim street art custom ketika motor ini selesai Ya namanya juga motor custom Hal-hal kayak gini tuh udah biasa terjadi Apalagi misalnya ada juga input dari beberapa netizen yang ngasih tau bahwa bagusan begini, bagusan begitu Itu juga kadang-kadang saran tersebut kita masukkan sebagai bahan pertimbangan Perubahan-perubahan bisa terjadi misalnya berdiskusi mengenai jenis baut yang akan dipakai Pergeseran soket kabel Sampai urusan maju mundur setang juga kadang menjadi hal yang debatable dan spontanitas Gue pribadi justru seneng kalau hal ini terjadi Itu tandanya kalau masing-masing individu di street art custom punya rasa sense of belonging Alias rasa memiliki dan tanggung jawab Nah inilah motor Kawasaki R6N Bober yang dari kemarin udah banyak yang nunggu tampilannya Nah seperti apakah hasil akhir dari motor modifikasi Kawasaki R6N Bober ini Ini dia motornya, kita nyalain dulu Motor ini basicnya adalah Kawasaki R6N yang dimodifikasi dengan konsep Bober Untuk kerubahan jari-jari Tromol depan belakang dibuat handmade 100% plug and play untuk motor Kawasaki R6 ini Tanpa merubah dudukan dan tanpa mengganggu kinerja rem dan sensor ABS Motor ini memang dibuat single seater alias hanya untuk satu orang Untuk swing arm dan suspensi belakang Gue masih mempertahankan original dari Kawasaki R6 Begitu pula dengan suspensi bagian depan Velg depan mempergunakan ukuran 350 ring 17 inch Dan velg belakang lebar 5 inch ring 17 Untuk ban mempergunakan ban Sinko E705 ukuran 120 ring 17 Dan ukuran 170 ring 17 pada bagian belakang Perubahan paling major adalah konstruksi rangka belakang yang dibuat drop seater Dan perubahan paling melelahkan adalah pembuatan tanki motor ini Yang tetap mempertahankan filter udara original yang ada di bawah tanki motor Seluruh komponen rangka motor ini dicelut krum supaya bling bling Untuk pengecatan mengambil desain tehnu mempergunakan chat space hacker Untuk silencer mempergunakan 2 buah silencer SAC Python Dan seluruh part custom di motor ini bisa didapatkan di instagram at sacproduct Dan kini saatnya gua untuk tes ride motor ini sebelum diserahkan kepada pemilik motornya Dan seluruh part następ Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton